Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah Seorang suami adalah imam rumah tangga dan bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga Namun beberapa kasus ditemukan kondisinya justru sebaliknya Suami menganggur sedangkan istri yang menjadi tulang punggung keluarga Itu pun seringkali istri masih dibebankan dengan pekerjaan rumah dan tentu saja harus melayani suami Padahal istri juga sudah lelah mencaritaka Nah bagaimana kemudian agama memberi solusi untuk problem keluarga yang tidak ideal seperti ini Nah Pemirsa untuk membahas tema yang agak spesifik ini terkait istri bekerja dan suami menganggur Sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz kesayangan kita semua Ustadz Hilman Fauzi Assalamualaikum Ah Hilman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini bahasan problematika rumah tangga selalu tidak pernah habis ya untuk dibahas ya Ah Hilman Insya Allah hari ini kita akan mendapatkan ilmu dari Ah Hilman Dan bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan Anda bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca Anda juga berkesempatan untuk bisa menyampaikan pertanyaan langsung kepada Ustadz Lalu sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan Ah Hilman Iya Dari mulai pandemi ya sampai dengan hari ini saja Gelombang PHK itu kan sebenarnya masih menjadi fenomena sosial yang terjadi Banyak mungkin kepala keluarga yang akhirnya harus menganggur Iya Karena kehilangan pekerjaan Akhirnya mungkin harus take over ya Peran untuk mencari nafkah ini diambil oleh istri Nah dalam kondisi yang serba tidak ideal seperti ini Bagaimana sebenarnya Islam memberi solusi Tafatau Iya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Pemirsa CN Indonesia yang dicintai Allah Ayah Bunda dan seluruh yang menyaksikan tayangan kami pagi ini Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat Dan yang berumah tangga Semoga Allah anugerahkan sakinah mawadah wa rahmat Amin Yang sedang menanti pekerjaan Semoga Allah berikan pekerjaan yang baik Yang sedang berdagang Allah mudahkan perdagangannya Dan insya Allah Allah tunjukkan jalan kebaikan untuk kita semua Amin Pertama yang harus kita yakini Mbak Mila Bahwa An nikahu miftahu rizki Nikah itu kunci rizki Jadi Orang yang menikah Adalah orang yang akan ditolong oleh Allah Kalau Kalau ketika sendiri saja Rizki kita masing-masing ada kan Apalagi setelah menikah Dua orang disatukan dalam mahligai rumah tangga Allah porsikan masing-masing ada rizki Jika digabungkan maka rizkinya secara logika Harusnya bertambah dan bertumbuh Maka Pertama jangan sampai takut untuk menikah Khawatirnya Tema ini Jadi bikin orang yang belum menikah jadi Jangan, jangan, jangan Seberat itukah pernikahan Udah aku gak usah nikah aja Jadi kita harus coba tutupi Tutup dulu gitu Tutup dulu Kekhawatiran-kekhawatiran Yang muncul dari sebuah pernikahan gitu Maka yakin Hakikatnya Nikah itu adalah kunci rezeki Ya Jadi orang yang menikah Insyaallah diantara orang yang ditolong oleh Allah Dan dia bisa mendapatkan kebaikan Yang kedua Yang harus kita pahami adalah Posisi di rumah tangga Ya Kalau untuk melihat Porsi dan fungsi Kedudukan di rumah tangga Bisa kita lihat surat An-Nisa ayat 34 Auzubillahiminasyaitanurrojim Bismillahirrohmanirrohim Arrijalu Kawwamuna Al-Nisa Laki-laki itu adalah pemimpin Bagi perempuan Jadi kalau kita terjemahkan Suami itu adalah Kawwam Pemimpin bagi istrinya Kenapa? Kenapa harus laki-laki? Kenapa harus suami? Lanjutkan kalimatnya Bima faddolallahu ba'dahum ala ba'din Karena Allah Telah memberikan kelebihan kepada seorang suami Dengan kelebihan yang tak dimiliki oleh istri Sehingga apa? Wabima anfaqu min amwalihim Dengan kelebihan itu Maka seorang suami diperintahkan untuk memberikan nafkah Dari harta mereka kepada keluarganya Jadi ingat Wahai laki-laki Engkau itu diberikan kemuliaan sama Allah Wahai laki-laki Engkau itu diberikan kelebihan sama Allah Nah Ini Anugerah bagi setiap laki-laki Maka yang namanya suami Jangan putus asa Yang namanya suami Jangan merasa rendah diri Kalau bahasa jaksel insecure Insecure Jangan merasa Aku bukan suami yang baik Gak bisa jadi tulang punggung Yang ada tulang lunak Jangan juga jadi suami tulang lunak ya Jadi yang harus dipahami oleh suami Anda tuh keuang Kita tuh keuang Kita tuh pemimpin Dan Allah yang menitipkan kelebihan itu sama kita Maka gunakan kelebihan yang Allah kasih itu sama kita Maka biasanya Mohon maaf Mbak Bila Mohon maaf ya Biasanya Suami yang Memiliki ketegaran dan keteguhan dalam hatinya Dia tidak akan sampai menghinakan dirinya Untuk apa Untuk merasa bahwa kita tuh di bawah gitu Andaipun kita misalnya di PHK Oke lah kita butuh jeda sedikit gitu Mbak Bila Untuk kemudian tidak punya pekerjaan Tapi jeda sedikit Setelah itu move lagi Bangun lagi gitu loh Melangkah lagi Dan kau bisa menemukan kebaikan disitu Apalagi ketika engkau mencari nafkah untuk keluarga Pasti Allah bantu dirimu Makanya Ahilman Agak kurang sepakat ya Dengan istilah istri bekerja suami pengangguran gitu Pengangguran tuh menurut saya itu bukan keadaan gitu Tapi pilihan yang kita ambil Setuju Artinya dengan dunia hari ini Rasanya kita bisa memilih apapun untuk bisa bekerja Oke kita gak punya bisa kekerjaan Oke kita dagang Sekarang begini Mbak Bila pilih Pilih ya Pilih mana Suami berpendapatan tetap Atau tetap berpendapatan Ini Ya itu kan maksudnya Ya ini cara pandang Makanya pengangguran ya memang ada keadaannya Tapi saya melihat bahwa Ini pilihan gitu Muru'ah kemuliaan suami itu ada pada pekerjaan yang dilakukannya Atau kalau bahasa sederhananya Ada pada gerakan yang dihadirkannya Al Harokatuhi Al Marokah Setiap pergerakan itu Pasti mengantarkan keberkahan Nah tapi ternyata Mbak Bila Pemirsa Suami yang baik itu gak bisa datang begitu saja Dia harus didampingi oleh istri yang terbaik dalam hidupnya Nah maka dilanjutkan ini ayatnya Nah seperti apa? Kayaknya mau beri dulu Sudah di kode ya Terima kasih lah Allah sudah mau beri Kita akan lanjutkan Pemirsa pada segmen berikutnya Jangan kemana-mana Gapai kemuliaan akan kembali selanjutnya yang satu ini Pemirsa terima kasih ada masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Istri Bekerja Suami Menganggur Nah judulnya agak-agak Spesifik tapi juga sensitif Jadi harus betul-betul kita harus kaji dulu Kita bedah dengan saksama ya Hilman ya Lanjutkan tadi Kembali ya pada poin yang tadi Bahwa seorang suami adalah pemimpin bagi istrinya Seorang laki-laki adalah kawam bagi perempuan Dan memang itu dilebihkan oleh Allah Diberikan kelebihan Nah tetapi Bahwa seorang suami ini akan bisa kuat Akan bisa tegar Butuh seorang istri Nah istri seperti apa yang dimaksud? Isteri yang soleha Adalah istri yang Kanita Taat sama suaminya Hafizat Mampu menjaga dirinya Lila gaib Bima hafidullah Terhadap apa-apa yang Allah berikan dalam hidupnya Poinnya begini Mampila Ketika suami kita menganggur misalnya Ketika suami kita merasa putus asa Hilang harapan Maka disinilah Hadirnya seorang istri untuk bisa menguatkan keadaan suami Jangan sampai begini Udah mah suaminya di PHK Udah mah suami ga punya pekerjaan Jangan sampai istrinya juga malah Menjatuhkan Emang ya Kamu mah emang dari awal udah begitu Emang kamu mah desu dari awal juga Jadi jangan sampai Jadi jangan sampai Udah terpuruk Semakin terpuruk Justru diangkat oleh kita Ya ga apa-apa Mungkin kau kehilangan pekerjaan Sekarang istirahat aja dulu Tapi jangan kelamaan ya Atau ga misalnya Engkau mungkin diberhentikan pada pekerjaan ini Karena Allah tuh lagi yang mengizinkan kamu untuk buka usaha ya Mungkin selama ini Kamu ga pernah kepikiran bisnis Karena kamu sibuk kerja ya Maka sekarang kamu bisnis ya Gitu Kalaupun bangkrut Kamu bangkrut ini Oh ya Mungkin kita harus ganti Segmen usaha yang lain kali ya Model bisnisnya Model bisnisnya apa ya Jadi disitu Pesolihat Iya Kenapa seorang istri perlu mendampingi AA Ya memang disitu fungsinya Jadi bukan menjatuhkan Tapi malah menguatkan Iya Nah Kalaupun misal Istri diizinkan bekerja Memang dari awal ada komitmen Istri boleh bekerja misalnya Silahkan Tapi ingat Istri ketika anda bekerja Anda punya penghasilan Dan suami anda tidak punya penghasilan Jangan sampai dirimu merasa jumawa Merendahkan suamimu Karena bagaimanapun Ridho seorang istri Ada pada Ridho suami Maka diantara syarat Kalau istri mau bekerja Itu ada tiga Satu Ridho suami Ridho suami Izin suami Yang kedua Tidak melalaikan kewajibannya Sebagai seorang istri Atau ibu bagi keluarga Dan yang ketiga Hendaknya mampu menjaga diri Ketika dia keluar saat bekerja Jika bisa dipenuhi Silahkan Dan selanjutnya Ketika engkau mendapatkan hasil Daripada pekerjaanmu Jangan sampai membuatmu jumawa Sehingga engkau merendahkan suamimu Maka kalau istri punya penghasilan Ketika dia membantu keluarga Jadi sedekah hitungannya Bukan nafkah Bukan nafkah Jadi sedekah Jadi Mbak Mila misalnya punya penghasilan Pengen nambahin Buat keluarga Boleh Boleh Jadi sedekah Tapi bukan nafkah Karena nafkah di rumah tangga Harus pada diri suami Maka suami juga Jangan ngerasa enjoy Ah udah ada istri aku ini Ah udah ada istri aku yang kerja Udah aku santai aja Yang penting kita makan Justru Engkau melalaikan Kewajibanmu kepada keluarga Dan boleh jadi Itu yang menghambat keberkahan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka Sekarang kalau dibandingkan ya Antara suami kerja Istri gak kerja Dan suami gak kerja Istri yang kerja Lebih berkah mana? Kalau saya Ini saya ya Mandangan saya ya Ya suami bekerja Iya Karena memang fitrahnya seperti itu ya Memang fitrahnya Kewajibannya Porsinya Suami harus bekerja Apalagi misalnya kayak Iya Sebagai seorang istri menyadari Mungkin ya Allah perintahkan seperti itu Iya betul Nah tapi memang Tapi ada keadaan Memang ada keadaan bahwa Ya rumah tangga yang harus Misalnya Istrinya bekerja Dan suami sedang jeda dulu Saya gak mau nyebut pengangguran ya Iya Mungkin suami lagi jeda dulu Lagi ada persoalan sehingga dia harus sedikit menepi gitu Ya sudah Tetap dampingi suamimu Ya Hantarkan suamimu sampai pada titik dia tuh bisa percaya diri lagi untuk bisa bekerja Maka jangan pernah menyerah ya Duhai para suami Duhai para ayah Dimanapun kita berada Jangan pernah menyerah Karena Menyerahnya kita untuk tidak Berbuat sesuatu untuk keluarga Itu bagian dari keburukan menurut saya Iya betul Jadi Kita tahu Menikah itu konsekuensinya Laki-laki jadi seorang suami Perempuan jadi seorang istri Ternyata laki-laki memang diperintahkan untuk memberi nafkah Maka insya Allah Ketika niatmu lurus Ketika tekadmu bagus Maka Allah akan Mudahkan jalan kebaikan untuk dirimu Yakin Tinggal pertanyaannya adalah Seorang istri mau gak mendampingi suami pada titik terendah itu Betul Karena biasanya Mohon maaf Ujian seorang istri itu Ada pada saat suaminya sedang ada di bawah Nah itu betul Dan ujian seorang suami ada Ketika engkau ada di atas Banyak contohnya Banyak contohnya Dan tidak sedikit Mbak Mila Istri yang tidak kuat Dengan keadaan suami sedang ada di bawah Justru sebenarnya Ketika suami sedang ada di bawah Justru dia butuh Butuh kekuatan dari seorang istri Tapi juga ingat Wahai siapapun para suami yang hari ini sedang ada di atas Engkau menjadi seseorang hari ini Boleh jadi karena siapa Karena ada istrimu di sampingmu yang selama ini menguatkan dirimu Oke Jadi sebenarnya problem seperti ini Kemudian bisa terpecahkan Bisa Kalau suami dan istri ini satu visi sebenarnya Betul Saling support Betul Gak masalah gitu Maka ini kalimat yang juga sering Ahilman sampaikan Rumah tangga itu saling Bukan saing Rumah tangga itu saling Bukan saing Gak ada persaingan di rumah tangga Gak ada pekerjaanmu lebih baik dibanding pekerjaanku Kalau bisa menyadu-duanya bekerja Tidak Saling Kalaupun kamu bekerja Aku bekerja Ya sudah Memang ini jalannya dari Allah Engkau bekerja punya penghasilan Ketika engkau nambahin buat keluarga jadi sedekah Wahai istriku Ya tapi bagaimanapun Yang punya kewajiban mencari nafkah adalah aku Engkau istriku Akan ada masa Engkau juga berhenti daripada pekerjaanmu Dan aku yang akan terus berjuang untuk menafkahi keluarga ini Maka Ya sudah Ya selagi usianya ada Selagi syaratnya terpenuhi Selagi tidak ada mendorot yang didapatkan Ya sudah Mungkin dua-duanya harus bekerja Tapi kalau harus memilih pada akhirnya Siapa yang ada di rumah Ya istri Karena istri itu tempatnya di rumah Memang Jadi Jabatan tertinggi seorang perempuan itu adalah apa Ya mohon izin ya mohon maaf Ya jadi istri dan ibu gitu Itu tuh Anugerah yang Allah berikan sama kita Wahai perempuan gitu Betul Gimana tuh A Ya ada masa Ada waktu Ya memang ini butuh kesepakatan Betul Ngobrol Komunikasi Malah saya pernah baca ya bahwa 70% rumah tangga itu isinya ngobrol gitu Betul Kemarin saya Kayaknya saya juga baru baca tuh Iya kan iya Pernikahan itu memang katanya 70% isinya ngobrol Ngobrol gitu Jadi Kalau engkau tidak Sudah tidak mau ngobrol dengan pasanganmu di rumah tangga Ya untuk apa gitu Betul Berarti kan ngobrol tuh bukan hanya ngerumpi dong Suaminya juga julid kalau doyan ngerumpi ya Ilhan ya Jadi yang dimaksud ngobrol tuh bukan ngerumpi ya Apalagi julid Apalagi ngomongin tetangga bukan Suami istri tapi kebayang juga Aduh suami istri tapi doyan julidin orang ya Jangan sampai ya Jadi yang dimaksud ngobrol tuh bukan itu Tapi Yang dimaksud ngobrol tuh adalah Menjaga komitmen dari apa yang kita mau bangun Apa visinya Apa misinya Makanya Saya tuh kalau nasehatin rumah tangga tuh ya Walaupun ini juga otokritik buat ini Pun saya juga Juga gini Mbak Bila Kalau engkau menemukan kelebihan dari pasanganmu Maka Jadikan itu adalah Jalan untuk mendekatkan surga dengan dirimu Kalau engkau menemukan kekurangan dalam diri pasanganmu Jadikan juga itu jalan untuk mendekatkan surga Kau bisa Ustaz Iya Ketika engkau melihat kekurangan pasanganmu Engkau sabar dengannya Maka di saat itu Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu Jadi Mbak Mila Lihat kelebihan pasangan Mbak Mila Oh itu tuh nikmat yang Allah kasih buat kita Biar makin dekat sama Allah Nah Saya Mbak Mila Lihat kekurangan pasangan kita Ya Allah Kok gini pasangan saya tuh Oh berarti ini ada pahala sabar dari Allah buat saya Untuk menghapuskan dosa-dosa saya Nah Mental orang beriman harus begitu ya Harus begitu Makanya Gini ya Yang harus saling menguatkan kan memang Ya sejujurnya ya Ini gak tau Tapi mungkin Mbak Mila boleh luruskan Kalau saya salah Tapi saya ngerasa gini Mbak Mila Kadang ketergantungan yang lebih butuh itu bukan istri ke suami Nah Pada akhirnya Pada akhirnya Dalam berlangsungnya waktu Ketergantungan yang sangat-sangat bergantung itu justru suami ke istrinya Dan sejatinya saya banyak melihat contoh seperti itu Ah Ilman Dalam lingkungan terdekat ya misalnya Kayak ayah dan ibu saya gitu Ya terlihat seperti itu sih memang Iya Betul Izin ya Istri Ditinggal suami Setidaknya banyak yang lebih tegar Ya Ada istilah single parent kan Banyak loh Seorang anak yang dibesarkan dalam keadaan ibu sendiri gitu Dan jadi sesuatu gitu Jadi seseorang Tapi Tidak sedikit Para suami yang ditinggal istrinya kemudian dia frustasi stres Kehilangan Dan dia kehilangan Pegangan gitu Dalam hidup Betul Maka sekarang ini poinnya sebenarnya Ya saat kita jadi suami Jadilah suami yang baik Dan saat kita jadi istri Jadilah istri yang baik Ini luar biasa ya Ini kisah tapi boleh saya ceritakan Satu kali Ada seseorang yang pengen curhat sama Amirul Muminin Umar bin Khattab RA Curhat Karena istrinya tuh cerewet Dan galak Jadi Orang ini pengen curhat sama Umar bin Khattab RA Nah singkat cerita Orang ini datanglah ke rumah Umar Pas mau ngetuk pintu Dia tuh terdiam Karena dia ngedengar di dalam rumah Umar lagi dimarahin sama istrinya Oke Iya 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 Aku mau curhat Umar juga dimarahin sama istri Kayaknya sama posisinya Posisinya sama Oke Terus akhirnya Orang tersebut gak jadi ngetuk pintu Gak jadi Balik Nah pas dia jalan balik kan Kedengeran langkahnya Umar Buka pintu Dipanggil Wahai Fulan Dia balik Wahai yang belum Muminin Iya kenapa Engkau mau datang ke rumah Iya Kenapa gak jadi Gak jadi Umar Gak jadi Kenapa gak jadi Ayo cerita apa yang bisa aku bantu Ceritalah orang ini Wahai Umar Aku menemukan istriku yang cerewetnya luar biasa Aku menemukan istriku yang galaknya luar biasa Terus kata Umar Apa yang kamu ingin sampaikan kepada saya Aku tuh pengen curhat Dimana caranya Agar aku bisa menenangkan hati istriku Tapi aku gak jadi kayaknya Umar Kenapa Aku aja dengar kamu dimarahin sama istrimu Dan kamu diem gitu saja Iya Iya Umar Berciut Aduh Ketahuan kartu asal Tapi lihat jawaban Umar Wahai sahabatku Bukannya aku tidak bisa marah kepada istriku Aku bisa marah Dan kau tahu bagaimana kerasnya aku Siapa sih yang gak tahu Umar Siapa yang gak takut sama Umar Tapi Umar sama istrinya Tidak mau marah Tidak mau Berkata sesuatu yang buruk gitu istilahnya Saat istrinya ngomel Umar hanya diem Dan mendengarkan celotean istrinya Karena perempuan sejati hanya ingin didengar Bukan itu Tapi mah oke Kembali ke konteks Ini jawaban Umar luar biasa Apa kata Umar Aku bukan tidak bisa marah kepada istriku Tapi aku teringat kebaikan-kebaikan istriku Aku tahu lelahnya istriku memasak untuk diriku Aku tahu istriku susah payah mengurus anak-anakku Aku tahu istriku mendoakan kebaikan untukku Aku tahu istriku paling mencintaiku Dan tanda cerewetnya dia kepadaku karena dia mencintaiku Maka aku memilih untuk diam Bukan tidak bisa marah Tapi karena aku mengat semua kebaikan-kebaikan istriku Orang tersebut Pas udah digituin Makasih Umar Langsung dia balik ke rumah istrinya Kemudian dia memeluk istrinya Ada kisah yang lain juga Kalau kisah yang lain lebih tragis Tragisnya ini sedikit ini Kalau kisah yang lain Ketika dia curhat Dia balik ke rumahnya Ternyata istrinya sudah meninggal Lengkapnya ceritanya di segmen berikutnya ya Pemirsa jangan kemana-mana Ini menarik GAPK Mulian akan kembali sesaat lagi Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Istri Bekerja Suami Menganggur Kita lanjutkan Cerita yang tadi sempat terputus yang membuat kita semua penasaran Ayo Iya ini ada satu kisah lagi ya Memang kisah ini Pernah satu kali ada seseorang yang sangat Istilahnya stress gitu ya Karena dia punya istri yang cerewetnya luar biasa Sampai kemudian di titik dia tuh Dia tuh menemukan bahwa Dia bertanya kepada seorang guru kalau tidak salah Makanya gurunya cerita Wahai fulan Janganlah engkau begitu sebal sama istrimu Karena boleh jadi kebaikan-kebaikanmu hari ini itu hadir Karena doa-doa istrimu Dan emang iya Jadi diantara doa yang mustajab itu adalah doa istri kepada suaminya InsyaAllah Makanya kayak ahilman dengan izin Allah misalnya sekarang gitu ya Diberikan banyak kebaikan Hilman boleh jadi usahamu hanya sepersen dua persen Tapi sisanya adalah kesolehan istrimu yang mendoakanmu di sepertiga malam Dan itu yang mengantarkan kebaikan untuk dirimu Maka si laki-laki ini setelah diingatkan oleh gurunya tentang kebaikan istrinya Maka dia tuh ingin segera menemui istrinya Tapi apa yang terjadi? Ketika dia sampai ke rumahnya Dia menemukan istrinya sudah meninggal Jadi dia merasa Kenapa ya Aku tuh ingin membalas kebaikan istriku Tapi istriku telah tiada gitu Tapi selama ini aku tuh lebih banyak komplain dengan kekurangan istriku Ternyata Mbak Mila Yang membuat rumah tangga itu tidak menemukan kebahagiaan Karena selama ini pasangan lebih sibuk melihat kekurangan pasangannya Bukan melihat kelebihan pasangannya Dan ini acap kali terjadi dengan kita Kita seringkali melihat satu kesalahan pasangan menutupi banyak kebaikan pasangan Padahal begitu banyaknya kebaikan pasangan Yang harusnya kita hadirkan Sehingga bisa menutupi satu kesalahannya Maka ini belajar dari kita Suami kita mungkin sekarang mohon izin ya pada konteks tema kali ini Mungkin nganggur, mungkin gak bekerja Tapi bukankah ada perjalanan panjang rumah tangga kita dari awal sampai sekarang Ini kan baru ya sebulan dua bulan suami kita mungkin barangkali Ya memang gitu ya belum gitu Ya tampingi terus oleh kita Sampai dia bisa menemukan ketegaran dalam hatinya Kecuali yang jadi masalah adalah Emang malas suaminya Dari awal nikah sampai sekarang Begini tuh ya dia mengandalkan istrinya Saya kira seorang istri juga harus Harus mendudukan ini sebagai persoalan yang serius Karena membiarkan suamimu Untuk tidak melakukan kewajiban diri rumah tangga Berarti aku juga ikut ambil dalam dosa itu Ya artinya Udah lah yang penting kita menstatus aja Ya udah yang penting kamu suamiku Yang penting aku kerja Yang penting kita Rumah tangga bukan untuk itu Rumah tangga itu untuk menuju visi Misi ridonya Allah subhanahu wa ta'ala Nah ridonya istri ada pada suami Tapi suami yang seperti apa kan begitu Ya Laki-laki yang menjadi pemimpin bagi perempuan Maka wahai para suami Tetaplah anda bekerja Anda berusaha Berapapun hasilnya Anda berikan nafkah kepada istri Tinggal nanti istri bisa ngerima atau tidak Maka seorang istri belajar ya Untuk tidak menyelesihi pemberian suaminya Ingat Kata nabi Berapa banyak istri Yang Terpleset dalam api neraka Karena apa Karena dia kurang berterima kasih sama suaminya Maka suami Bekerjalah dengan sungguh-sungguh Berikan nafkah yang baik untuk keluargamu Ya Seorang istri Belajarlah ridho Belajar menerima Apapun yang suami kita berikan Sambil kita motivasiin Jangan mohon izin Bandingin sama suami orang lain Aduh Tambah lah suami kita Suami orang emang Penghasilannya segini Kamu Eh jangan gitu atuh Udah mak kita teh Lagi berusaha keras Justru Rasa terima kasih tuh Menguatkan semangatnya Betul Ayah makasih ya Ayah makasih Masya Allah Makasih Ali bin Abi Talib itu kan Mohon izin ya Salah satunya kan beliau tidak kaya raya Seperti Usman bin Afan gitu Ya Tapi Beliau punya istri yang soleha kan Fatimah Tuzahro binti Muhammad SAW Ujungnya saling menguatkan Bahkan kan diceritakan Ali tuh baju tuh sampai dijahit lagi Dijahit lagi Dijahit lagi gitu Wartanya ada bolong dikit dijahitin lagi Ada bolong dijahitin lagi gitu Tapi Itu rumah tangga gitu Maka Jangan pernah mengukur rumah tanggamu dengan rumah tangga orang lain Kita seringkali bilang Ah enaknya kalau rumah tangga kita kaya Enggak juga Belum tentu Belum tentu juga Berapa banyak ya kemudian yang Kita lihat kaya raya Tapi rumah tangganya juga hancur Makanya Belajar menahan marah di rumah tangga Suami Kalau istrimu dimarahi terus sama engkau Ya gak akan Dapat hati yang lembut kan Maka juga istri harus belajar untuk tidak memancing amarah suami kita Dua-duanya harus kerjasama Dua-duanya harus kerjasama Maka rumah tangga itu saling Bukan saing Kerja sama Bukan Bekerja sama-sama Tujuh gitu Iya dong Apalagi kalau suami sudah bisa memenuhi Masya Allah Ya Dan ya itu yang coba kita alami dulu ya Mbak Bila Ya ketika istri saya mengandung Ya kita memutuskan waktu itu untuk istri bekerja selesai gitu ya Biar kami yang kemudian bekerja gitu Ya izin Allah ya Dulu Ah Hilman sebelum sekarang jadi dosen gitu Dulu saya kerja di sebuah perusahaan gitu ya Ya sama saya pernah mengalami juga Jadi pegawai gitu-gitu ya Di perangkat pagi pulang sore Dari tinggal di Bogor Kerja ke Jakarta gitu Ya pernah mengalamiin Mbak Bap itu Awalnya penuh ketakutan kan Ya bayangin Dulu kita punya cicilan rumah 2,2 gitu Juta Gaji saya Gaji saya 2,8 juta Dua waktu saya kerja Isisnya 3 juta kerja Jadi kalau berhenti Ya kan ketakutan itu pasti Selama ini kan Ah 3 sama 2,8 kan aman Tiba-tiba berhenti Iya Berarti kan minus dong Kondisi sedang mengandung Sedang mengandung Ini punya cicilan 2,2 berarti jisisa 600 ribu Ya untuk makan lah Kira-kira begitu Logika kita gak nyampe Kalkulator kita gak ketemu Tapi cara Allah Mencukupi kebutuhan hambanya Itu ada saja Maka jangan samakan gaji dengan rezeki Itu beda Gajimu terbatas Tapi rezekimu tidak terbatas Gajimu ada tanggal bulannya Tapi rezekimu tidak ada tanggal bulannya Gajimu ada selipnya Tapi rezekimu tidak ada selipnya Boleh jadi mohon izin Suamimu mungkin gak kerja pakai dasi Gak pakai sepatu pantopel Tapi dia di rumah Di rumah senantiasa ada bersama dengan dirimu Hanya jualan-jualan biasa saja Tapi mencukupi semua kebutuhanmu Betul? Betul Jadi ternyata Lebih baik Tetap berpendapatan Daripada berpendapatan tetap Betul Betul Dan itulah nikmat Dan semuanya akan bisa nikmat Kalau kita syukuri semua itu Masya Allah Pembahasan rumah tangga selalu menarik Apalagi kalau yang menyampaikan Ahilman ya Rasanya adem gitu ya Insya Allah nanti kita lanjut Di babab yang lain Terima kasih atas ilmunya Pemirsa tidak terasa Kita sudah sampai di penghujung program Menggapai kemuliaan Semoga apa yang tadi kita bahas Bisa menambah ilmu kita Amin Dan juga keimanan kita kepada Allah Amin Insya Allah kita akan jumpa kembali Pada Gapai Kemuliaan berikutnya Wablai Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh